Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Aziz Alimul Hidayat kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menilai kualitas artikel di jurnal penelitian sebagaimana video sebelumnya kami membahas tentang bagaimana menyusun systematic review yang di dalamnya adalah ada penilaian kualitas nah, kali ini kita akan menjelaskan secara detail bagaimana menilai kualitas artikel-artikel di jurnal yang akan kita review baik, kita awali dengan pembahasan terkait penilaian kualitas saya akan menjelaskan penilaian kualitas dengan menggunakan instrumen atau checklist yang dikeluarkan oleh Joanna Bring Institute atau JBI Joanna Bring Institute ini adalah sebuah organisasi penelitian internasional yang berbasis di Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran di Universitas Adelaide, Australia nah, inilah alamat website ketika saudara, ketika Anda ingin menggunakan checklist atau penilaian dari JBI terkait dengan artikel-artikel yang Anda gunakan kami akan menjelaskan tentang contoh-contoh yang akan digunakan untuk menilai kualitas artikel tentu tidak semua kami jelaskan saya mulai dari contoh instrument yang ada di dalam critical operation nah, inilah sebelumnya sebelum kami menjelaskan detail tadi inilah tempat atau contoh checklist yang di dalam website-nya JBI terkait dengan critical appraisal tool ya, disini bisa download Anda Anda bisa download mulai dari cross-sectional, cash control, cohort, dan seterusnya sampai kuasi eksperimental sampai ada systematic review, dan seterusnya ada penilaian-penilaian semuanya sehingga Anda boleh mengembangkan diri atau mendapatkan instrument ini secara lengkap secara detail karena di dalam video ini kami akan menjelaskan hanya sekecil atau sedikit atau dua atau tiga contoh dari critical appraisal tool yang ada di dalam JBI ini pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan penilaian JBI dari desain penelitian cross-sectional study jika Anda menemukan Anda mendapatkan artikel dengan studi desain atau desain rancangan penelitiannya menggunakan cross-sectional maka gunakan JBI dengan delapan checklist penilaian itu apa saja yang akan dinilai di dalam artikel tersebut yang pertama adalah Anda enggak artikel tersebut menjelaskan tentang kriteria inklusi di dalam sampelnya sampel penelitian ini apakah sudah didentifikasi didefinisikan secara benar kriteriannya jadi itu yang pertama selanjutnya subjek penelitian dan latarnya juga dijelaskan secara detail atau tidak kemudian exposure-nya diukur secara valid atau reliable kemudian tujuan kriteria standar yang digunakan di dalam pengukuran apakah ada di situ kemudian apakah faktor perancu didefinisikan secara detail di situ kemudian apakah ada strategi untuk menangani faktor perancu tersebut apakah hasil diukur secara valid dan secara reliable dan yang terakhir apakah analisis statistik yang digunakan di dalam artikel itu secara-secara tepat itulah penilaian artikel jika kita menggunakan cross-sectional study ada 8 artikel selanjutnya kami ingin mencontohkan terkait dengan penilaian artikel dengan kawasi eksperimen nah sama pertanyaannya mungkin ada perbedaannya sedikit saja yang pertama adalah apakah jelas di dalam penelitian itu mana penyebab ya mana efek sehingga tidak akan kebingungan Anda jadi seorang pembaca jika tidak merasa bingung mana menjadi penyebab mana yang efek variabel itu mana yang lebih dahulu mana yang tidak itu jelas itu berarti bagus kemudian apakah peserta yang diikutkan di dalam perbandingan itu serupa atau apakah sampel atau subjek yang mau diikutkan di dalam kelompok perbandingan itu sama atau tidak kemudian apakah peserta diikut sertakan dalam perbandingan itu menerima perlakuan serupa dengan intervensi yang eksposur yang ada apakah juga ada kelompok kontrol itu kemudian apakah ada beberapa pengukuran baik sebelum maupun sesudah intervensi apakah tindak lanjut ini selesai dan jika tidak ada perbedaan antara kelompok dalam hal tindak lanjutnya dijelaskan dianalisis secara madi atau tidak apakah hasil termasuk di dalam perbandingan diukur dengan cara yang sama apakah hasil diukur dengan cara yang dapat diandalkan dan yang terakhir apakah analisa statistik yang digunakan itu secara tepat atau tidak jadi kalau tadi cross-sectional study ada 8 penilaian tapi kalau kuasi eksperimen ada 9 penilaian nah selanjutnya kita akan mencontohkan artikel dengan design cohort study atau prospective study nah pertanyaan yang pertama penilaian yang pertama apakah kedua kelompok itu serupa yang direkrut dari populasi yang sama jadi ketika ada kelompok yang mau dibandingkan apakah yang direkrut dari kelompok yang sama apakah eksposul diukur dengan cara yang sama untuk menetapkan orang-orang pada kelompok terpapar atau tidak apakah eksposul diukur dengan cara yang valid dan reliable apakah faktor perancur juga diidentifikasikan kemudian apakah ada strategi untuk menangani faktor perancur jika ada faktor perancur apakah kelompok peserta bebas di awal studi jadi dia tidak tidak dikendalikan sebelumnya atau mungkin ada bias-bias yang ada di dalam kelompok studi atau pamparan apakah hasil diukur secara valid dan cara reliable apakah waktu tindak lanjut dilaporkan dan cukup waktu yang lama menghasilkan hasil dari hasil penelitian itu apakah tindak lanjut ini selesai dan jika tidak apakah alasannya jadi apakah semua tindak lanjut ini selesai kemudian ada tidak tindak lanjutnya dan seterusnya kemudian apakah ada strategi untuk menganani tindak lanjut jika tidak lengkap atau dimanfaatkan itu apakah analisis statistik yang tepat digunakan jadi itu penilaian penilaian yang ada di dalam kohot ada 11 item di dalam instrumen di situ kemudian saya akan mencontohkan jurnal yang akan kami nilai kemudian hasilnya bagaimana menggunakan pendekatan penilaian tersebut mari kita lihat contohnya ini contoh saya akan mencoba menilai jurnal yang dimuat di dalam systematic review of pharmacy informasi saya lihat ada contoh judulnya predictor factor of libitis incident for children in hospital private in storage saya lihat abstraknya ada introduksinya kemudian kami lihat di aspek metodologinya ternyata design research yang digunakan ada cross-sectional study berarti nanti kami saya akan menggunakan checklistnya cross-sectional study dari JBI saya baca di sini kita lihat data dikumpulkan jelas kemudian alat ukurnya kemudian analisa statistiknya kemudian hasilnya kemudian tindak lanjutnya faktor-faktor yang dikendalikan variabelnya ini sudah kami lihat game nah dari jurnal ini kemudian kita analisis kita nilai nah tadi kita menggunakan instrumen atau checklist kan banyak sekali nah berhubung ketika kita contohkan adalah cross-sectional study ada 8 pertanyaan yang harus kita nilai mulai yang pertama ya apakah kriteria inklusi dalam sampahnya sudah jelas didefinisikan jelas tadi ya kami kasih skor 1 apakah subyek penelitian dan latar latarnya dijelaskan secara detail ya jelas apakah eksponsur diukur secara valid dan reliable ya jelas diukur apakah tujuan kriteria standar digunakan dalam pengukuran ini juga jelas ya jelas apakah faktor perancu diidentifikasikan jelas ada tadi faktornya dikendalikan kemudian apakah ada strategi untuk menangani masalah faktor perancu nah ini tadi kami lihat tidak ditetemukan faktor perancu di situ bagaimana strateginya menanganinya itu kemudian apakah hasil ukur diukur secara valid dan reliable ya karena alatnya sudah diukur validitas dan realabilitas nya juga apakah analisis yang tepat digunakan ya dengan menukar reaksi nah dari 8 itu ternyata ada 7 yang jelas yang satu yang tidak jelas dari itu sehingga menilainya adalah 87,5% maka jurnal yang tadi saya nilai itu memiliki nilai 87,5% apakah jurnal itu kita masukkan dalam kelompok review atau tidak jika kita menggunakan patokan cut off point nya 80% maka jurnal ini masuk kategori review itulah contoh penilaian terkait dengan jurnal dengan judul predictor factor of diabetes incident for children in hospital private in stuart contohnya sudah kami jelaskan jurnalnya penilaian instrumen dari jBI sudah kami jelaskan sehingga sangat mudah untuk menilai kira-kira jurnal apa artikel apa yang masuk kita nilai apakah penilaian kualitasnya baik atau tidak nah jika anda melakukan penilaian secara systematic review kemudian anda mengumpulkan dari sejumlah jurnal yang ada bisa dinilai kualitas nah dari situlah yang bisa mana yang tidak dimasukkan dalam review artikel mana yang tidak selanjutnya dilakukan proses analisis iya kan nah itulah yang dapat saya sampaikan materi kali ini penilaian kualitas artikel di dalam jurnal penelitian mudah-mudahan anda bisa memahami apa yang saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya tentunya dengan materi-materi yang berbeda terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati